Penyuluhan dan sebagainya tentang bagaimana melakukan teknik konservasi tanah dan air sehingga seperti yang saya gambarkan di awal bahwa masalah kita saat ini bahwa siklus sinologi ini yang semakin pente akibat perubahan tutupan lahan dan melalui perhutanan sosial dan torah itu bisa menjadi salah satu pendekatan untuk lebih responsif terhadap bencana ekologis ini. Dalam hal bagaimana pemuatan kelembakannya tersebut sehingga bisa melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Sebagai gambaran lagi memang kita berpikir bagaimana mengolahkan masyarakat darah lahan hutan, tapi kita berpikir juga bahwa masyarakat juga itu tergantung terhadap hutan. Mungkin dengan pola-pola perhutanan sosial melalui pola HKM, melalui pola hutan desa, walaupun pola-pola yang lainnya itu bisa dilakukan. Dengan artian bahwa masyarakat diperintahkan jauh untuk menjaga hutan tersebut dan dia bisa mengolah dalam itu. Dengan ketentuan bahwa fungsi hidrologinya itu, itu akan tetap terjaga. Masyarakat juga bisa hidup dalam situ. Mungkin ada gambaran dari... Terima kasih Pak Doktor Anand. Saya Kamarudin Asis dari Yayasan Komit, sebenarnya diundangin Prof itu untuk berbagi perspektif juga. Jadi pengalaman kami, ini kan saya tertarik tadi tentang hal-hal yang spesifik, ya tentang case-case begitu. Jadi kami di Yayasan Komit ini mendorong misalnya bagaimana kebijakan yang dihasilkan itu bisa mengantisipasi semakin banyaknya inisiatif pembangunan di desa yang justru merusak tatanan ekologi. Misalnya begini, kami misalnya menyampaikan ke pendamping desa, ke fasilitator, Misalkan misalnya kalau bangun sesuatu di desa itu tidak menggunakan misalnya beton atau apa di saluran air, saluran air. Jadi hal-hal spesifik kayak gitu. Bagaimana supaya ada water seat-nya, ada resapan, ada ruang-ruang di mana warga tidak selalu antusias untuk membangun yang fisik yang kemudian justru mengurangi fungsi ekologinya. Nah ini mungkin contoh-contoh kecil yang menurut saya perlu pandang kita dorong. Misalnya bagaimana kebijakan yang ada, apakah itu di desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat untuk betul-betul bisa memberi atensi pada pengurangan praktik-praktik pembangunan yang justru secara tidak langsung merusak itu. Jadi misalnya bagaimana desa-desa kita itu, desa-desa yang dulu hutan atau pesisir atau apa yang semua saluran airnya dibeton, dikasih semen, dikasih batu yang kemudian menurut saya mengurangi resapan air itu. Dan ini kan yang tadi Pak Antang bilang, proses sirkulasi airnya yang cepat sehingga ya flut atau rop bisa banyak terjadi. Nah apa yang kita bisa dorong pengalaman kami itu adalah pada sisi kebijakan ini menurut saya kemampuan pengambil kebijakan kabupaten untuk misalnya, atau ke provinsi bisa jadi, untuk bagaimana menyusun rencana yang betul-betul responsif pada antisipasi bencana ekologi itu. Apa yang bisa dilakukan? Ya kalau saya, kalau kami menyebut bahwa perlu pengalokasian sumber daya yang betul-betul memang ditujukan untuk mengantisipasi bencana itu. Bisa anggaran, bisa mungkin peraturan, sesuatu yang menurut saya, ya selama ini jarang dijadikan entry point pembangunan strategi pembangunan kita di daerah. Lalu yang kedua, Pak Antang, mungkin tadi di aspek tema diskusi kita ini menurut saya, sudah banyak pengalaman komunitas-komunitas ya, di desa, masyarakat, di desa, atau entitas, let's say, community, itu harus menjadi concern kita juga. Komunitas dan kelembagaannya, karena menurut saya banyak juga dari mereka ini yang bisa menjadi, apa ya, pelaku, bukan pelaku, maksudnya, dia menjadi kontributor dalam proteksi ekologi. Nah ini mungkin perlu dijadikan pertimbangan, apalagi di forum kita ini, sudah banyak teman-teman yang mempunyai pengalaman memfasilitasi masyarakat, dan itu bisa menjadi contoh untuk dibawa ke pusat, Pak Pro. Jadi mungkin seluruh sel, kita harus masukkan kira-kira lokasi mana yang bisa merepresentasi sebuah upaya-upaya PS misalnya, yang bisa relevan dengan proteksi bencana itu. Saya kira itu dulu dari saya, yang mungkin bisa. Oke. Ini kegiatan untuk rehabilitasi ini, kami itu ada pola intensif, pola agroforestri, nah yang pola agroforestri sudah ada masyarakat, jenis namanya juga, apa, dominan yang KTS, gitu ya. Nah mungkin ini bisa diusulkan untuk perhubungan sosial, gitu. Ya. Untuk perhubungan sosial, jadi tinggal diusulkan perhubungan sosial. Dan saya, munculnya torah itu, saya berpendapat bahwa lambatnya penanganan PS, gitu. Kalau PS-nya segera ditangani, mungkin torah tidak anulah, tidak muncul, gitu. Ya, begini saja, Pak. Ya. Oke. Oke. Sosialnya, begitu ya. Jadi memang masalah sosialnya ini yang penting. Betul. Karena sebagaimana kita tahu bahwa dalam konsep daerah aliran sumi sebagai suatu ekosistem, memang ada tiga faktor utama yang ada dalam situ, ada air, tanah, dan bagaimana manusianya ini. Manusianya ini kan dia menentukan daerah aliran suminya itu akan baik, jelek, atau dia akan sustainable dalam pengolahnya. Ya. Memang hal yang penting yang harus kita lihat adalah bagaimana kondisi masyarakatnya. Memang berbeda masyarakat yang berpendidikan yang didadikan hutan dengan yang tidak berpendidikan. Itu bisa dilihat dari bagaimana hutan. Makanya memang kita butuhkan suatu kebijakan nantinya, seperti yang dijelaskan dari Pak Baharudin tadi, kebijakan supaya masyarakat ini dalam pengolahan lingkungannya itu, secara umum, itu dia akan melihat bagaimana siklusi neurologi. Bagaimana yang dulunya kanal, apa, selokannya itu bentunya U, bagaimana bentunya U, bagaimana kalau dibalik. Jadi, sampah-sampah itu tidak akan masuk ke dalam, sehingga air itu terinduk rasa masuk ke dalam tangan. Ya itu, Pak. Ya, cakep. Dan memang itu kebijakan itu harus kita mulai. Itu bisa didorong nantinya. Kemudian, bagaimana supaya dengan kebijakan nanti itu bisa responsif terhadap bagaimana penanganan bencana ekologis. Kemudian juga, saya kira ini betul juga, yang tadi sebutu dari Pak Baharudin. Kamarudin, Pak. Kamarudin Asis, Pak. Kamarudin, ya. Kamarudin Asis, tentang bagaimana kita memberdayakan tentang komuniti-komuniti yang ada. Karena banyak komuniti yang mau berbuat ke arah, tetapi tidak mempunyai serana-serana untuk ini. Bisa saja itu menjadikan suatu arahan nantinya untuk pemanfaatkan komuniti-komuniti yang ada. Untuk berkonstruksi untuk menghindar penanggungan ekologis. Oke, di sini kita sudah bagaimana tentang kebijakan, bagaimana memanfaatkan komuniti. Kemudian, ada satu yang disebut oleh Pak Asis tadi dari BPDAS, bahwa mungkin torah itu tidak akan terjadi. Kalau perhutanan sosial itu sudah bagus, ya. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang ada di Daring? Atau ada tambahan, Prof? Ya, terima kasih, Pak Dhan. Ya, jadi kita harus Anda dapat informasi, Pak Tiringdus segera menyusul, beliau upacara dulu, Pak. Segera mesti jadi mempersiapkan kita untuk diskusi. Saya kira menarik dari Pak Asis tadi, Pak, bahwa torah itu kan konsepnya, ya, apa namanya, ya, sebagian mengeluarkan, Pak ya. Ya, tetapi memang tetap perlu bahwa tanah itu memiliki fungsi sosial dan fungsi ekologis. Ya, ya, ya. Jadi, padalah lahan yang meskipun bukan kawasan buktan, itu tetap saya kira dalam konteks pemampatannya harus, apa namanya, mengedepankan aspek ekologis, ya. Minimal mungkin konteks agro-forestry dan seterusnya. Saya kira itu memang tetap perlu menjadi arahan kebijakan, kalau kita ingin mengurai bencana ekologis, terutama memang pada daerah-daerah yang mungkin topografinya tinggi, kemudian juga hujannya tinggi, atau kata lain adalah daerah yang memang, apa namanya, plagil, ya, untuk terjadi bencana. Yang menarik mungkin juga pandang adalah apa yang disampaikan kemarin oleh narasumber kebencanaan kita, Prof. Adi Mulana, bahwa di daerah Luh, ya, dan perbatasannya selesai setenggara-tengah itu memang kondisi vegetasinya memang secara terus-menerus mengalami degradasi, ya. Dan itu menjadi ancaman yang akan terjadi setiap saat. Karena mereka memukakan kemarin bahwa hampir seluruh pada daerah-daerah Tanah Losor dan seluruhnya itu terjadi memang salah satu faktor penyebabnya karena vegetasi yang berkurang. Nah, jadi, itu juga mungkin saya kira perlu penegasan di forum ini, bagaimana daerah-daerah yang sudah diprediksi rawang bencana karena berkurangnya vegetasi atau menurunnya daya dukung di sana, itu bisa menjadi pokus perhatian. Nah, dan kalau itu di luar dalam konteks APS, tentu juga harus ada pendekatan percepatan, ya. Kenapa saya bilang ada percepatan? Artinya itu perlu dilakukan percepatan sebelum terjadinya bencana. Nah, jadinya mungkin, dan kita di Sulawesi Selatan betul-betul menyaksikan hampir tiap tahun di daerah Luh, ya, ya. Sudah semakin sering terjadi, dan itu saya kira menjadi sesuatu yang akan terjadi terus kalau tidak ada upaya percepatan. Jadi, kita berpacu dengan kondisi alam ini sehingga tidak menjadi semakin rusak. Itu saya kira saya, Pak Pak, ada tambahan. Silahkan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak para bu teman-teman yang ada di Zoom nih, Pak. Ada Ibu Aneka Rawesti dari BSI LHK. Juga ada Pak Sudarwanto dari Balai Perubatan Iklim. Kemudian ada Pak Munajat, Pak Nasri, Pak Rituan, yang lain juga, Ibu Liana dari Universitas Andi Jemak. Ini di Makassar juga ya? Pak Lobo. Pak Lobo, ya. Saya ingin menambahkan informasi terkait dengan kondisi bencana yang tadi disampaikan, yang siklusnya semakin pendek ini, nampaknya jadi kondisi saat ini musim penuh hujan, banjir, longsor, musim kemarau, kering kerotan, air susah dapat, apalagi air bersih. Dari kondisi ini nampaknya memang secara umum kondisi daerah airan sungai kita yang sudah perlu dimulihkan. Tidak lagi menjadi daerah airan sungai yang baik. Karena kita ketahui semua bahwa kalau kondisi das yang baik, tentunya ada kontinuitas yang baik, kualitasnya, serta selain kuantitas air yang tetap mengalir, ada kualitasnya dan kontinu menjadi selalu ada air. Kita bisa melihat mungkin kalau di daerah wilayah dulu ex-Balai Das Sadang ya, di sana di hulunya saja kondisi airnya sudah seperti itu, sudah seperti cofimix ya, Bukan jernih lagi, tetapi dampaknya dirasakan di waduk atau dalam PLTA bakara, bakara apa? Bakarung. Ini tentunya akan dapat mempersingkat umur waduk nantinya dan juga umur desain dari PLTA yang ada. Untuk itu, dari tahap perencanaan pun kita harus lengkapi ya, nantinya kita sesuaikan. Memang kita sudah memiliki undang-undang tentang pasal rupiah di sana dan air, undang-undang nomor 37 tahun 2014, di mana peraturan pemerintahnya, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang 37 tahun 2014, tentang pelaksanaan undang-undang KTA itu sudah final, sudah tahap akhir, karena pada saat saya mendapat amanah menjadi Direktur PEPDES itu sudah dibahas interdep, dari kumahap dan lain-lain, juga termasuk di Seknek. Hanya saja memang ada hal yang perlu disesuaikan kembali, karena dengan pelaksanaan undang-undang ekonomi daerah, karena terbitnya undang-undang 37 tahun 2014 itu bersamaan dengan previsi undang-undang tentang ekonomi daerah. Sehingga kegiatan di Kabupaten itu sudah tidak ada lagi dinas-dinas yang menemani kehutanan. Tetapi, apabila kita akan mengelola daerah airan sungai, kita tidak hanya terbatas kepada dinas kehutanan, karena pengelolaan daerah airan sungai itu tidak hanya dilakukan oleh Kementerian LHK, tetapi Kementerian Pertanian, Kementerian Pemukiman, Kementerian yang lain yang sangat berkait juga dengan bagaimana agar daerah airan sungai dari Hulu, Tengah, dan Kewir itu menjadi baik. Insya Allah, kalau semuanya sudah terjalan dengan baik dan pelaksanaan dengan baik, mudah-mudahan bencana banjir dan tanah loksor khususnya, di mana wali datanya ini adalah di Direkturat Jenderal Pengendalian Daerah Airan Sungai dan Rehabilitasi Hutan di Kementerian LHK sudah bisa bermain, artinya bermain mengimplementasikan dengan rencananya mengingat hampir setiap periodik gitu Direkturat Jenderal PEDAS RH atau Direkturat PEDAS sudah menerbitkan peta rawan banjir dan tanah loksor yang disampaikan kepada masing-masing kabupaten dan provinsi sehingga apapun akan ada pemberian izin ataupun pembangunan-pembangunan lain sudah harus memperhatikan peta rawan banjir dan tanah loksor tersebut. saya rasa itu tambahan dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Jenderal Terima kasih Sebenarnya tentang perencanaan pengolahan dasi tidak dilakukan apakah sudah semua das prioritas itu ada atau bagaimana dan tentu yang perlu kita perhatikan juga bahwa dasi itu bukan hanya kehutanan yang mengolahnya tapi kelintas sektoral keraya hidup di dalam dasi itu bukan hanya kehutanan yang melakukan tapi disitu ada pertanian kemudian disitu ada perkebunan disitu ada PDAM kemudian disitu ada pemerintahan malah ya terkira makanya mungkin bagusnya ada nanti itu satu kementerian sendiri Pak ya karena dia kayak linda tapi pasti kehutanan bilang jangan Pak ada kementerian gelauatan prikanya disitu pesisir laut jadi nanti digabung suami kementeriannya itu masih dalam satu gemengko ya oke yang saya hormati Pak Jati salam hormat Pak Bapak Ibu peserta rapat mungkin sedikit sembang saran terkait dengan kondisi saat ini seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Jati bahwa bencana yang terjadi saat ini adalah bencana hidrometologis dimana bencana yang terkait dengan banjir longsor kemudian dan dampaknya itu yang merasakan adalah masyarakat kecil ketika terjadi bencana hidrometologis tersebut jadi harapan atau saran saya bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan adaptasi mitigasi perubahan iklim kebetulan saya dari balai pengendalian perubahan iklim itu sangat penting sehingga baik dalam pengelolaan das maupun penanggulangan dari dampak perubahan iklim itu bisa langsung masyarakat di tepat tampak yang melakukan karena ketika terjadi fenomena seperti saat ini bahwa perubahan iklim ini merupakan fenomenen yang sangat nyata kita rasakan beberapa bulan yang lalu kita mengetahui bahwa bencana dimana-mana bahwa akan sampai saat ini bahwa ada satu buku yang saya pernah baca yaitu bahwa setelah dampak badai corona dalam banjir bencana perubahan iklim jadi mungkin adaptasi dan mitigasi di tingkat apa disini sangat perlu kita angkat mungkin itu saja terima kasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke dari Pak Sudari yang tadi bilang keterlibatan masyarakat itu penting dalam perencanaan tentunya ya sehingga kita berpikir nanti bahwa dengan adanya perencanaan yang bagus masyarakat dilibatkan ya kemudian disitu ada kebijakan yang mempus itu sehingga diharapkan nanti itu perhutangan sosial itu bisa menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki hal itu tersebut mungkin ada tanggapan yang lain dari room ada dari teman-teman dari dari silahkan langsung aja di open mic kemudian langsung diskusi tentang bencana ekologis ini silahkan Ibu Riana dari intinya maaf iya baik Pak terima kasih banyak Pak ya baik Pak nama saya Riana dari Universitas Sandiia Jerman kebetulan kemarin saya ngikut Pak ternyata memang luaraya adalah salah satu wilayah yang memang memiliki potensi bencana yang tinggi di suara keselatan tentunya kami dari pihak kandisi yang berada paling dekat di wilayah dan memang kita berada di wilayah ini tentunya menjadi satu PR besar buat kami untuk bagaimana caranya supaya bisa mengatasi ini kemarin itu kan waktu bencana terakhir yang menggongser di Batang kita kita sudah membangun komunikasi dengan dalam hal ini KPH Rati Bojong ternyata dari analisis awal itu terutama kayak longsor yang di Batang itu ada 19 titik longsor dimana 5 titik longsor itu di kawasan hutan lindung dan 14 titik longsor itu di kawasan APL kemudian setelah dilihat lebih jauh dari analisis spasier ternyata yang berada di APL ini berada dalam kondisi dengan perubahan vegetasi pemukaan lahan dalam hari ini bisa ternyata perempuan lahan ini di wilayah APL pertanian lahan kering jadi memang kondisi ini terlaluan ternyata kebanyakan titik longsornya itu berada di jalanan di jalan jalan puros jadi memang sangat-sangat merusak kemudian si batang ini kan ada dua dasar di atas kalau di atas kilometer 10 itu dia berada di das pambalu yang kemudian larirannya mengarah ke wilayah lamasi kemudian ada kalau di kilometer di bawah kilometer 10 batang itu berada di das poting yang akan berdampak kepada kota Palombo itu sendiri dan hujan sedikit saja Pak hujan sedikit saja sudah menimbulkan banjir yang besar apalagi di perbatasan kota Palombo itu jembatan pada jembatan miring ya dari raksasa itu oke itu dari Ibu Liana dari di jembat terima kasih mungkin ada tambahan yang lain Pak Rituan silahkan Pak Rituan ya terima kasih selamat pagi mohon maaf ini belum sampai di di hotel Bapak dan Ibu sekalian ini topiknya menarik sekali dan beberapa hal yang pernah saya saya dan teman-teman lakukan memang kita melihatnya ke kita selalu melihatnya ke level tampaknya jadi bagaimana masyarakat terlibat kemudian bagaimana bagaimana sistem perencanaannya dan lain-lain sebagainya cuma saya berpikir juga selain dari hal-hal tersebut sebenarnya di lengkap kebijakan itu yang kita belum juga menguatkan sama dari sama dengan istilah kami orang mau menanam sebanyak kapapun pun pohon tapi kalau punya bahwa wilayah adalah layak bang atau yang mau dibuka ya tetap saja orang mau menanam pun berkeinginan menanam pun akhirnya jadi tidak tidak ada gunanya nah nah itu kembali lagi sama dengan terkait dengan pengelolaan das maupun pengelolaan yang lain-lain kembali apakah kita punya kebijakan yang cukup untuk membuat wilayah-wilayah itu aman dari bencana nah itu yang apa yang selalu selalu kita kembalikan ke kebijakan juga nah di kalau tidak salah kemarin itu kita punya studi kasus itu di Kalimantan Utara jadi Tanu Utara itu banjir sering terjadi di wilayah Ibu Kota mempersiapkan itu di Kalimantan Kota Tanya tidak mempersiapkan diatasnya nah kembali lagi kalau yang diatasnya harus mempersiapkan diri sementara mereka kan tidak merasakan itu nah untuk mempersiapkan diri yang atas itu ya mereka juga harus tahu apa yang terjadi di bawah nah bisa untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di bawah ya mereka akan sering sering melakukan koordinasi untuk melakukan koordinasi jadi ada harus ada apa harus ada sebuah sebuah forum dan kemudian itu punya kebijakannya nah yang yang terakhir kita kita dorong adalah pembuatan yang terkait dengan payment ecological services jadi ya ini karena kita akan di forum ini kita membahas bukan di level Sulawesi Selatan saja ini termasuk Sulawesi secara keseluruhan saya kira di level nasional pun sudah harus memikirkan bagaimana kondisi terkait dengan kebijakan misalnya salah satunya misalnya yang terkait dengan apa yang peman ekologi services ini karena antar wilayah provinsi pun terjadi jadi das yang ada di Sulawesi Barat itu juga kemudian masuk ke wilayah yang memasang itu juga masuk ke Sulawesi Selatan jadi kalau misalnya kebijakan terkait payment ekologi services di wilayah Sulawesi Barat ya ini otomatis akan di apa kebijakannya harus di level nasional tapi kalau misalnya antara kabupaten dengan kabupaten ya bisa saja dengan di level provinsi begitu juga misalnya kalau itu cuma di level kabupaten saya kira kebijakan-kebijakan terkait dengan pencegahan mitigasi bencana ini juga harus sudah harus dikuatkan jadi kita tidak hanya menguatkan di level masyarakat tidak menguatkan di level kebijakan kebijakan sektoral tapi kita juga harus punya payung yang bisa memayungi kebijakan untuk semua adaptasi dan mitigasi perubahan di klip ini memang sudah ada kebijakan-kebijakan yang bisa memayungi ini cuma memang kita harus mengidentifikasi dan kalau memungkinkan kita buat satu kebijakan yang kemudian bisa dipakai dan diimplementasikan antar provinsi antar kabupaten maupun di di level kabupaten itu sendiri saya kira seperti itu Pak Andang Pak Jandi terima kasih selamat pagi terima kasih Pak Ridwan yang disebutkan Pak Ridwan itu memang beliau sering dalam mengaporkasi masyarakat di tingkat kapak kemudian yang memang disebutkan dari Pak Ridwan tadi bahwa yang belum tersentuh itu memang di level kebijakan ini saya kira yang sangat penting sebagai contoh mungkin Suwesi Selatan kemarin kebetulan saya ikut dalam timnya waktu Prof. Jalan Ketua Tidupi waktu itu itu adalah tentang bagaimana membuat tentang transfer anggaran berbasis provinsi jadi di dalam anggaran provinsi itu sebenarnya ada bisa sekitar 5-10% untuk dijadikan award bagi kabupaten yang pembangunannya itu berwawasan lingkungan sehingga nanti setiap kabupaten itu berpikir bahwa ternyata dengan memperbaiki lingkungan itu itu akan bagus kita akan menghasilkan pendapatan yang jadi masalah selama ini kan orang dengan menjaga hutan itu dia bilang nilainya berapa tidak jelas tapi dengan adanya dari level kebijakan tentang tapi itu pasti setiap kabupaten ternyata dengan menjaga hutan itu nilainya lebih besar di samping imbas yang nanti adalah bencana ekologis ini bisa terhindari yang dalam bencana yang lebih besar mungkin kita fokus lagi di rencana pembahasan kita tentang daya dukung sudah jelas tadi bahwa daya dukung kita saat ini memang sudah berkurang sudah kita lihat bahwa daerah aliran sungai ini sudah banyak yang harus dipulihkan dan itu harus diperbaiki kalau kita kita berjalan tidak terjalan terulang lagi kemudian memang sangat penting kita mengidentifikasi bagaimana wilayah-wilayah potensi bencana ekologis ini terjadi bagaimana banjir dan sebagainya sekiranya dari Pak bahaya bahaya longsor dan bahaya banjir saya kira itu bisa petarawan 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 banjir dan rawan longsor saya kira itu bisa juga sebagai early warning bagi kita daerah-era mana sebenarnya yang potensial mungkin yang menjadi hal yang paling penting adalah bagaimana tetap kelola ini saya kira yang penting bagaimana tetap kelolanya sehingga perhutanan sosial nanti itu bisa menjadi salah satu untuk responsif kepadam bencana ekologis ini mungkin tentang tetap kelola Prof. Yusra mungkin bisa memberikan gambaran bisa sebelum Prof. Yusra silahkan menarik jadi saya berapa kali ikut diskusi online juga ini Prof. dan teman-teman terkait perlunya membahasakan keluar sulsel bahwa ada banyak praktik-praktik baik di tingkat komunitas yang harusnya bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia jadi di Lu itu ada di Bajo itu ada kelola desa itu yang menurut saya luar biasa karena bisa berhasil memunculkan inisiatif untuk komunitas bisa meningkatkan resiliensi mereka mengelola pesisir sungai begitu sempadan sungai kemudian di Wajo ada sekdes atau aparatur di desanya yang sangat gigih untuk mendorong inisiatif di tingkat desa kemudian kelurahan kayaknya di Wajo itu untuk bagaimana mengalokasikan sumber daya anggaran pengalaman mereka untuk bagaimana memulai proses adaptasi mitigasi bencana itu nah ini yang mungkin Pak Andang mungkin kita bisa masukkan bahwa sursel misalnya itu punya banyak praktik-praktik baik yang community based dari bawah begitu dan ini bisa menjadi inspirasi untuk Indonesia jadi ini juga bermakna bahwa kita tidak selalu melihat bahwa kalau bicara tata kelola itu bicara tentang teknokratik atau top down tapi memang ada inisiatif kearifan begitu ya Prof ya yang kita bisa masukkan di dibawa ke kongres begitu ini saya kira perlu dijadikan lagi makanya tadi saya bilang di awal masyarakat harus ada di dalam juga menjadi concern kita lalu yang yang kedua juga ini mengenai kapasitas tersedia Prof menurut saya juga perlu update kapasitas di komunitas saat ini terkait isu-isu lingkungan atau kebencanaan yang bisa jadi kita belum punya referensi belum punya pengalaman menangani karena ya dinamikanya bisa jadi sangat ekstrim bisa jadi kasus-kasus baru begitu Rob misalnya di Makassar menurut saya ini agak agak rumit kenapa itu kompleksitasnya pada tata kelola sungai tata kelola transportasi masal tata kelola kesiapsiagaan misalnya orang-orangnya dan bagaimana antisipasinya ini mungkin perlu menjadi apa ya menurut saya kapasitas tambahan baru begitu pandang supaya ketika kita bicara bencana ekologis kita tidak menggunakan pakem lama atau kapasitas lama begitu nah ini yang mungkin perlu menjadi catatan untuk nanti karena kalau bicara ini ya saya menurut dinamika kebencanaan kita ini ada yang ada yang polanya jelas kayak jadi pondo tiap tahun banjir lu utara ini tapi ada juga bencana yang kadang-kala kita pasaran misalnya kalau kayak dan bili-bili bersamaan kinai airnya di kota makasah dan saya punya rumah pak pernah itu sampai 15 15 cm kali itu baru pertama kali tahun 2019 itu baru saya tinggal hanya 200 meter dari pinggir jenek biara jadi ini saya bilang saya kayaknya tidak siap ini dengan risiko itu makasih pandang tapi oke saya kira menarik tentang tata kelola bagaimana bagaimana dari seletang untuk Indonesia ya mungkin ada tentang tata kelola ya saya kira diskusi kita semakin menarik ini dan sudah ada beberapa poin-poin menurut saya yang bisa menjadi catatan penting bagi forum ini ya saya tanggapi mungkin juga sedikit Pak Rido tadi saya sepakat ya bahwa salah satu upaya penanganan lingkungan itu salah satunya memang adalah reward empanismon dan model transfer ekologis transfer ekonomi berbasis ekologis salah satu cara saya kira bagaimana wilayah-wilayah di level desa atau kabupaten yang memiliki konsep di dalam penanganan lingkungan dia akan mendapatkan reward dalam artian penganggara ya dan itu saya kira bagus ya dan ini bisa diterapkan sampai ke level desa dan seluruhnya terkait yang dari Pak Komarudin tadi saya sepakat Pak dan saya kira di draft tim Perumus kemarin memang salah satunya adalah bagaimana mengangkat praktek-praktek baik di level community yang bisa diduplikasi tanda kutip ke tempat-tempat lain ya dan kalau bisa itu menjadi sebuah model ya di beberapa tempat jadi istilah Pak Prof. Pratman kemarin evidence apa gitu ya evidence base ya evidence base ya untuk dikembangkan saya sepakat itu kemudian terkait tata kelola ya ya saya kira kalau tata kelola ini kan memang adalah satu kesatuan yang memastikan bahwa konsep perencanaan itu bisa berjalan karena tata kelola kita bagus dan tata kelola ini saya sepakat bukan hanya dalam level birokrasi ya tapi tata kelola ini harus betul-betul sampai di level side atau masyarakat ya jadi kebijakan yang ada sekarang itu memang perlu di di breakdown sampai ke level terbawa sehingga ini betul-betul bisa berjalan jadi saya kira ya kebersamaan dari seluruh masyarakat harus didorong ada memang salah satu kendala kita dan juga dikemukakan kemarin oleh Prof. Adi Malwana adalah kesiapan SDM kita memadakan bencana yang sangat-sangat rendah padahal kita ini berada pala wilayah yang sangat rentan terhadap bencana secara umum terkait bencana ekologis juga seperti itu jadi edukasi dan pengembangan SDM juga penting jadi sekiranya saya setuju ini menjadi salah satu rekomendasi bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk siap mengatasi apa namanya bencana atau mitigasi jadi bukan hanya dalam hal mengatasi ketika terjadi bencana tetapi dia juga di dalam memitigasi itu juga saya kira penting menjadi salah satu poin-poin dari ini kemudian yang juga kesan kita selama ini ketika terjadi bencana kan masih terkesan kita pengadaan kebakaran semua nanti terjadi baru panik kemudian semua kongrus ke sana setelah itu dilupakan lagi tahun depan muncul lagi jadi ini mungkin sekiranya di tata kelola yang masuknya bandang bagaimana ini betul-betul bisa menjadi sebuah aktivitas yang terus-menerus satu lagi mungkin yang menarik tadi dari disampaikan oleh teman-teman tadi yang saya catat betul adalah ya sampir sama desa yang tadi pada bagaimana kemampuan adaptasi dari lokalitas ini bisa betul-betul terbangun sehingga betul-betul kita siap dalam hal mitigasinya tetapi yang lebih penting juga dalam hal-hal yang lain terutama yang sampai tadi Pak Komarudin mungkin saja ada bencana-bencana tertentu pada saya tertentu yang harusnya sudah bisa didunga yang itu perlu ada upaya-upaya mitigasi lebih awal sehingga ketika terjadi kita lebih siap saya kira itu pada dari saya terima kasih